selanjutnya kita bahas soal nomor 17 ya selanjutnya terus enggak apa-apa selanjutnya terus ya di nomor 17 sebuah benda hitam sempurna memiliki temperatur minus 173 derajat Celcius jadi kita tulis disini diketahui ya buat sini temperatur berarti T T kecil kalau untuk suhu dalam derajat Celcius tulisnya kecil ya simbolnya T kecil 173 derajat Celcius kita rubah ke dalam Kelvin T kapital sama dengan 273 ya minus 173 minus ya tiga kurang 00100 berarti 100 Kelvin ya jika konstanta Stephen Boltzmann sebesar 5,67 konstanta Stephen Boltzmann berarti ini K ya konstanta Stephen Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4 tentukan intensitas radiasi yang ditanya I intensitas radiasinya berapa oke kita searching dulu rumus intensitas radiasi benda hitam apa kaitannya dengan konstanta Boltzmann ya oh konstanta Boltzmann itu bukan K tapi ini ya teta ya teta ya berarti berarti intensitas radiasi E Eta Eta tau tau ini sigma sigma maaf sigma ini simbol sigma kecil ya ini dibaca sigma tapi sigma yang kecil kan sigma besar begini ini sigma juga dibacanya benar-benar saya nggak keliru mohon maaf kalau keliru ini bukan K ya ketetapan Stephen Boltzmann nah itu sigma jadi intensitas itu sama dengan koefesien benda hitam sempurna berarti E nya 1 ini E1 dikali tetapan Boltzmann T pangkat 4 E T pangkat 4 oke ya itu formulasinya nah ini penting nilai knya2 itu update sangat modificationnya oke jadi kita hitung nilai i dinilai i sama dengan E nya 1 tetapan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali t pangkat 4 100 pangkat 4 Jadi I sama dengan 1 x 5,67 x 10 pangkat minus 8 100 itu kan 10 pangkat 2 10 pangkat 2 di pangkat 4 Berarti 5,67 5,67 Watt per meter persegi 2 x 4 8 8 minus 8 0 10 pangkat 0 5,67 Sesuai dengan kunci jawaban 5,67 Watt per meter persegi Yang ini keliru 7 pangkat 0 76 ini Keliru